Halo semuanya, ketemu lagi bareng Estaglos disini, namun nikamu kita bahas tuntas lagi tentang kaca-kaca yang unik, menarik, lain daripada yang lain ya. Coba sih kita lihat yang di belakang ini apa ya, kaca apa ya, mungkin teman-teman nih udah pada bosan lihat kaca-kaca yang polos, yang gitu-gitu aja, yang yaudah deh kacanya transparan doang ya kan, yaudah deh ini ada pilihannya nih, yang terbaru namanya kaca printing. Coba deh, lihat gimana sih ya kan cara kerjanya, gimana sih kok bisa gambarnya itu semenarik ini ya, gimana sih warnanya bisa secerah ini ya, nah kita bahas di video kali ini gimana untuk membuat ataupun apakah kaca printing itu. Nah, sebetulnya kaca printing itu produk terbaru dari Estaglos ya teman-teman, kaca printing ini merupakan kaca proses, gimana kaca polos kita proses lagi atau biasa dibilang di printing, jadi kaca di printing di atas permukaan kaca untuk menciptakan motif-motif yang bagus ataupun motif yang kamu inginkan. Nah, ini salah satu contoh dari kaca printing tersebut, bagus kan, warnanya itu cantik sekali ya, ini kebetulan ada juga motif ikan koi, base-nya ini warnanya kuning, jadi ini di-design sedemikian rupa untuk menciptakan contoh ikan koi seperti ini ya, ini bagian depan, ini bagian belakang ya, nah bagian depan, bagian belakang. Jadi sebetulnya cara kerja printing ini kamu bisa printing bagian depan ataupun printing bagian belakang, nah ini opsional ya, opsional, bahkan hasil dari printingnya itu bisa timbul, bisa menghasilkan efek 3D ataupun timbul, sebagainya seperti itu, jadi itu bisa sifatnya opsional, kamu mau yang seperti apa, bisa langsung dilihat contohnya gimana sih kak yang timbulnya, gimana sih yang transparan ataupun bahkan yang tidak transparan, nah ini kebetulan hasil printing yang tidak transparan ya teman-teman, jadi dia itu tidak nampak bayangan di belakangnya, tidak nampak kelihatan view di belakangnya, Nah, jadi dia itu sama sekali tidak transparan. Nah, kita sudah sampai nih ke mesinnya, teman-teman pasti penasarannya ya, mesinnya seperti apa sih ya, jadi mesinnya itu ada di belakang saya, mesinnya itu cukup besar ya, kalau bisa dibilang besar itu satu kayak seperti ukuran 2x3 ya, mesinnya ini gede banget karena cukup untuk cetak satu lembar kaca besar, satu lembar, jadi prosedurnya itu gimana sih kak, prosedurnya itu, yang penting kamu harus menyediakan gambar atau desain yang HD ya, yang high quality, high quality di sini minimal 4GB, jadi gambar kamu itu harus bagus, harus detail, jangan pecah, karena gambar itu akan diproses sama mesin, dan mesin akan membuat gambar tersebut di atas permukaan kacanya, jadi pastikan gambar yang kamu berikan ke tim Esa Glass itu pasti yang HD, oke? Oke, sampai di sini dulu ya informasi tentang kaca printing, bagi kamu yang masih kepo, masih pengen tahu tentang kaca printing, boleh tanya atau hubungi langsung ke hotline kita 0821-3388-3388, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain hari!